Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya persembahkan sebuah paparan tentang meningkatkan politik lampu hidup Anda atau politik hidup Anda. Bersama saya, Pruin Jaiwang Salasana MPD, Master Udik, kami persembahkan untuk channel Youtube HPS University. Mungkin judul ini cukup aneh, tapi coba kami akan kami paparkan demikian. Sebagai pendahuluan, kita coba membuka diri tentang bagaimana kita melakukan membuat karya besar hidup kita, melalui step by step, ada input, ada proses, ada output. Di input kita memiliki niat, motivasi, power, kekuatan, daya dukung, baik internal maupun eksternal. Pada proses kita harus beraktivitas, menyatukan langkah, bersinergi, mengarahkan pada sasaran. Outputnya adalah kualitas prima dengan kontrol yang baik, feedback yang baik. Demikian, kemudian di sana karya besar setanggung nanti Anda, yaitu ada dua pekerjaan, pekerjaan global dan setelah detail. Perjalanan global bersifat strategis, perjalanan detail bersifat teknis. Perjalanan global memerlukan inspirasi, imajinasi, tata nilai, pengetahuan, pengalaman, dan aktivitas. Sedangkan pada perjalanan teksis memerlukan keterampilan, akurasi, ketelitian, kekunan, konsinitas, dan daya tahan setelah kesabaran. Jika digabung, maka insya Allah akan mendapatkan karya besar yang Anda akan nantikan. Kemudian masuk ke materinya adalah tadi saya berbicara tentang tegangan protasil. Bahwa sini ada hukum ohm, ada istilah V, yaitu tegangan listrik, satuannya adalah volt. Sedangkan I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. R adalah embatang, satuannya adalah ohm. Ada hubungan bahwa V sama dengan I kali R, dan daya adalah V sama dengan V kali I. Dan kita lihat di sini ada rangkaian seterhana, tegangan, ada arus, ada daya, ada ampere meter untuk menunjukkan berapa arusnya, adalah alat ukurnya. Kemudian daya wattnya, disitu digambarkan ada lampu listrik. Besar alat listrik mengalir melalui sebuah pengatur berbanding lurus dengan berbeda potensial V, dan berbanding terbalik dengan tahanannya R. Jadi pada tegangan tertentu agar listrik tinggi, maka hambatan harus diperkecil, sehingga daya listrik meningkat, lampu akan memiliki terang. Kemudian kita lihat di sini ilustrasinya digambarkan pada lampu atau arus rangkaian paralel. Di sini ada tiga lampu yang masing-masing tahannya berbeda-beda. R1 ohmnya 2, R2 4, dan R3 ada 6 ohm. Jadi semakin ohmnya tinggi, maka arusnya makin kecil. Atau sebaliknya ketika ohmnya mengecil, maka arusnya makin membesar. Jadi lampu pada I1 atau R1, nyalanya lebih terang dibanding pada R2, maupun apalagi terhadap R, R3 makin redup. Karena ohmnya besar atau tahanannya besar. Jadi di sini ada hasil perhitungan bahwa semakin ohmnya besar, 2, 4, 6, maka I itu adalah V dibagi R, sehingga angka V-nya tetap 12, tegangannya, maka amperenya ketika ohmnya kecil, amperenya besar. Makna atau kesimpulan yang bisa kita terjadi adalah semakin tinggi hambatan, maka arusnya akan mengalir semakin kecil, sehingga arusnya pun mengecil, akibatnya lampu makin betul. Maka agar lampunya terang, maka hambatannya harus diperkecil. Jadi ketika dayanya supaya kuat, atau arusnya meningkat, maka hambatan harus diperkecil. Dengan cara apakah itu, maka hikmah yang dipetik adalah menahan hambatan, berarti menahan hawa, nafsu yang pada diri kita, sehingga kita harus punya kekuatan yang besar. Karena kita semua berasal dari yang maha kuasa. Jadi ini surat Al-Quran, An-Naziyyat ayat 41. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan dirinya dari keinginan awal nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi di sini ada perintah Allah agar kita mendapat surga supaya menahan hawa nafsu. Tahanannya diperkecil sehingga arusnya besar dan dayanya semakin gede. Ada ilustrasi di sini, ada gardu PLN. Kemudian di rumah kita, biasanya di depan rumah kita tertempel, di sini ada metralistik. Di sini ada menunjukkan kontrak dayanya melalui NCB. Jadi NCB adalah kontrak kita sesuai dengan di sini tertulis biasanya. Ada 2 amper, 4 amper, 6 amper, 10 amper, dan seterusnya. Jadi amper ini untuk menunjukkan bahwa kemampuan daya listrik di rumah kita. Tentu makin tinggi ampernya, maka daya yang makin tinggi, maka kemampuan bebannya makin banyak. Sedangkan setelah kita kontrak daya listrik dari PLN, ditangkap oleh NCB, amper-amper tadi. Kemudian dialirkan melalui rangkaian di rumah. Ini ada beban-beban lampu listrik, nanti ada kipas angin, ada AC, ada pulkas, dan lain-lain. Jadi tergantung berapa beban yang ada, itu ada artinya kita sedang menunjukkan kontrak kepada PLN. Tentu makin ampernya makin tinggi, bayaran atau rekening listriknya makin tinggi. Lalu gambaran ini menunjukkan bahwa sumber listrik PLN ditangkap oleh kita di rumah masing-masing, lalu dialirkan, menghasilkan berbagai manfaat untuk kebutuhan listrik kita di rumah. Demikian juga gambaran ini menunjukkan bahwa Allah sebagai sumber cahaya, satu-satunya zat yang memiliki sumber cahaya, dan ditangkap oleh kita melalui kalbu, kalbu salim, dan kemudian diperlihatkan dengan pirlaku ihsan kita, perbuatan kita, amaliyah kita. Oleh karena itu semakin bagus amaliyah kita, semakin ihsan kita di dalam pirlaku kehidupan syahadayari, itu artinya menunjukkan tingkat kalbunya makin, arusnya makin tinggi. Tegang, apa namanya, dayanya makin tinggi, karena kita mendapatkan arus yang besar kontrak kita kepada Allah melalui keimanan dan ketakwaan. Demikian. Kemudian, kita mengenal ada istilah kontrak daya loss ward. Kontrak daya loss ward itu seandainya kita memuanya punya kekeluan seperti hajat di rumah, tentu bebannya banyak, karena kita hajatan banyak lampu, banyak macam, dan itu nggak cukup rumah kita untuk meng-cover itu semua. Perlu mengajukan permohonan kepada PLL untuk di-loss ward-kan. Sehingga kita nanti pemakaiannya adalah unlimited. Dengan demikian, maka kita bisa menggunakan seluas-luasnya untuk keperluan kita pada saat itu. Maka, kibroh yang bisa kita gunakan adalah berserah diri kepada Allah, loss ward kepada Allah, maka kita bertawakal kepadanya, itulah kaum mu'min akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat wa ta'ala ayat 2 sampai dengan 3. Barang siapa yang bertawakal, bertakta kepada Allah ini saya akan memberikan jalan keluar baginya. Juga, wa ya rejukuullahu wa ta'ala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, pasti Allah mencukupkan segala sesuatunya. Demikianlah semestinya kita bisa melakukan loss ward pada setiap saat kepada Allah sehingga kita mendapatkan jaminan. Maka, doa yang akan kita bisa bertawakal kepada Allah, yaitu, Ya Tuhan kami hanya kepada engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada engkau lah kami berkembali. Demikian. Lalu, polites atau polites, polites seakhlak yang digambarkan dari akhlak Rasulullah, yaitu surat al-Hajab ayat 21, أعوذ بالله من السلطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله يسواتن حسنا لمَنْ كَانَ يَرْزُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَدَقَرُ اللَّهُ كَسِيرًا Sungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah. Itu uswatun hassanah. Suritulah dan yang baik, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat. Allah, ahlak Rasul, dijadikan standar utama bagi kaum muslimin. Kalau kita lihat di sini ada empat sikap utama Rasul, yaitu patonah, tabdek, sidik, dan amanah. Patonah menunjukkan quality and competence, professional, prestasi, terukur, terencana, analytic, thinking, mahir, rampil, kreatif, umpan balik, dan yang sustainable. Jadi menunjukkan quality and competence. Sedangkan amanah, interpersonal, kapital, konsisten, tangguh, capable, terpercaya, independen, kerja keras, dan kerja tuntas. Sedangkan sidik, personal excellence, jujur, adil, disiplin, dan menjawab empati, teguh dalam kebenaran, tabdek, visioner, dan komunikatif, multipator, inspirator, teamwork, inovator, dibawa, memoko, komunikatif, dan visioner. Itulah tabdek. Jadi, empat sifat Rasul ini, jika kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari, insyaAllah, kita akan mengikuti jejak-jejaknya, dan menjadilah manusia yang berarti. Darah iman sekalian, bahwa kemudian, jika ini kita racik, kemudian kita syarikan, bahwa matrik daya pancar al-Sulat karakter muslim, menggambarkan kepada bagaimana tegangan yang ditetapkannya, bagaimana hambatan yang harus ditekan, dan arus yang harus dialirkan dan ditingkatkan, sedangkan, dan daya yang dihasilkan. Yaitu yang pertama adalah karakter working. Maka hambatannya adalah pemalas, apatis, a priori, menyalahkan keadaan, dengan arus yang harus dialirkan, ditingkatkan, disiplin, etos kerjanya, pantang menyerah, menerima realitas, dan bersungguh-sungguh. Maka daya yang dihasilkan adalah menjadi muslim produktif. Karakter thinking, hambatannya adalah pasif, malas, mikir, ceroboh, incurisity, sedangkan arus yang ditekan, arus yang ditingkatkan adalah cerdas, analitis, kreatif, incurisit, problem solving. Maka hasilnya adalah daya muslim inovatif. Karakter relating, yaitu hambatan yang harus ditekan adalah introvert, kaku, etosentris, maka harus yang ditekan adalah persahabatan, humanis, tengah rasa, silaturani. Sedangkan daya yang disetakan adalah muslim persuasif. Kemudian, karakter relating, karakter caring, masa bodoh, cuek, apatis, opportunis, sedangkan arus yang ditingkatkan adalah care, self-participasi. Maka daya yang dihasilkan adalah muslim kontributif. Sedangkan tegangan karakter accepting, maka hambatannya adalah skeptis, tertutup status quo mental block. maka arus yang terbakar adalah terbuka, berpikir, positif, dan berlapang dada. Sehingga muslim yang dihasilkan adalah muslim kolaboratif. Kemudian, pada lembar kedua, karakter trusting, yaitu hambatan yang terkakan adalah curang, pembohong, ingkar janji, arus yang ditekan adalah mana dipercaya konsisten. Daya yang dihasilkan adalah muslim akun kebelatif. karakter pemimpin, pemberontak, penakut, lepas langsung jawab adalah sesuatu yang kita tekan, sedangkan arus yang diperjuangkan adalah pejuang, pemberani, pengambil risiko, tegas berbawa. Sedangkan daya yang dihasilkan adalah muslim responsibility. Karakter humanity, yaitu tegangan atau humanis, tegangan yang hambatannya harus ditekan adalah ukrakan, seloros, meronu, angkuh, arogat. Sedangkan arus yang harus dialirkan adalah meramah, sopan, santun, berkeberian menarik, dan muslim teristif. Kemudian, tegangan karakter diplomatik. Hambatannya adalah ngelantur, suka-suka, bertele-tele. Kemudian arus yang dihasilkan adalah arusnya adalah tampil bicara, lugas, berjumulasi, sistematik, tepat sesara. Maka daya yang dihasilkan adalah muslim komunikatif, karakter being useless, merasa tidak berguna, arogan, menyepelekan sesuatu. Maka arus yang dikat adalah harga diri, diri kasih, cinta kebenaran. Maka daya yang disediakan adalah muslim personalitif. Kemudian pada lembar yang ketiga, tegangan adalah yang ditetapkan adalah inisiatif, karakter inisiatif, maka hambatannya pecundang, berlepas diri, apatif, pasif. Arus yang dikatkan dengan menyukai tantangan, pendai menjual ide, memiliki gagasan. Daya yang disediakan adalah muslim proaktif. Karakter sportif, lagu, pinpan, overacting itu adalah hambatan yang harus ditetapkan, sedangkan yang harus dialirkan adalah sportif berkomitmen, teguh pendirian, dan daya yang dihasilkan adalah muslim konsistentif. Karakter manajing, adalah hambatan yang tekan adalah lemah, pendirian, sembrona, acak-acakan, sedangkan arus yang ditingkatkan adalah keteguhan hati, terencana, terpolak, terpolgam, efektif, dan efisien, maka jadilah dayanya adalah muslim proaktif, danisatorik. Karakter living, hambatannya adalah kotor, jorok, mudah stres, memarah, tak tertata. Kemudian, arus yang dihasilkan adalah kesehatan, kebersihan, pengendalian diri, menjaga ketenangan. Kemudian, dana yang dihasilkan adalah muslim, sehat, yang primatif, prima, kesehatan prima. Yang terakhir adalah karakter networking, maka, hambatan yang tekan adalah mementingkan diri, menghindar, hingga kerjasama, maka arus yang dikatkan adalah bersinergi, tulus, mengayomi, berbagi, kolaborasi, maka jadilah muslim jama'i. Demikian, maka, ada hambatan dalam, ada istilah hambatan luar, demikian juga di dalam pengenalistik. Di sini kita dicontohkan, atau di ditekaskan di dalam surat A, dibandingkan antara surat Anas dan surat Al-Falak. Surat Anas adalah hambatan dalam, sedangkan surat Al-Falak adalah hambatan luar. Ternyata hambatan dalam, yang adalah diri kita, lebih berat dibanding hambatan luar untuk menekannya. Oleh karena itu, dalam surat Anas, kita tiga kali memohon perlindungan kepada jad, yaitu Tuhan yang manusia, rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Dari satu kejahatan, yaitu bisikan kejahatan yang bersebunyi ke dalam dada, baik manusia, maupun golongan jin. Satu, kali kita hanya memohon perlindungan kepada jad, yaitu, keberat Tuhan yang mengaisu, atau pajar, dari empat kejahatan, yaitu mahluk yang diciptakan, malam yang gelap mulita, perempuan penyihir, dan orang pendegi, itulah surat Al-Falak, dan perbedanya dengan surat Anas. Kemudian, pada bagian terakhir, untuk menginspirasi kita, life is a show beautiful. Hidup adalah bukan tujuan melintang perjalanan, maka nikmatilah. Hidup adalah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah anugerah, maka terimalah. Hidup adalah pertandingan, maka menangkanlah. Hidup adalah tugas, maka selesikanlah. Hidup adalah cita-cita, maka capailah. Hidup adalah misteri, maka singkapkanlah. Hidup adalah kesempatan, maka ambillah. Hidup adalah lagu, maka nyanyikanlah. Hidup adalah janji, maka penuhilah. Hidup adalah teka-teki, maka pecahkanlah. Hidup adalah keindahan, kenikmatan, ketenangan, maka bersyukurlah. Demikian, Alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tuh.